Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan menjelaskan dengan board jadi disini kita akan memperkirakan waktu penyelesaian proyek dalam penjelasan proyek mempertimbangkan pengaruh variabilitas waktu penyelesaian suatu aktivitas maksudnya bahwa waktu aktivitasnya itu tidak tunggal jadi dia mungkin punya distribusi atau mungkin dia memakai 3 waktu nanti kita menggunakan 3 waktu jadi ada varasi dari waktunya jadi durasi aktivitas dihasilkan sebagai variable random kemudian diestimasi dengan yang ini kita pilih 3 waktu yaitu waktu optimis artinya waktu bahwa semua berjalan lancar atau sesuai dengan rencana jadi sebuah berjalan lancar atau sesuai dengan rencana yang kedua waktunya pesimis di waktunya yang dibutuhkan dihasilkan kondisi yang ada sangat tidak diharapkan jadi terjadi keadaan yang tidak diharapkan mungkin seperti tapi sekarang ini ada virus corona itu sehingga banyak tertunda bisa juga karena ada ini ada kecelakaan sehingga jalan raya menjadi macet dan seterusnya ini ada banyak hal yang menjadi halangan kemudian yang ketiga adalah waktu realistik waktu realistik itu berjalan seperti biasanya, realis saja kalau kita lihat dari gambarnya bisa terjadi bahwa M itu bisa condong ke bisa simetris antara AB dan M di tengahnya dan juga bahwa dia miring ke kanan bisa juga dia miring ke kiri secure ini ya miring oke, karena itu nanti kita pakai dan jika itu kita mencari minnya nah, dalam pertangi digunakan asumsi nah, kemudian waktu aktivitas produksi probabilitas beta jadi dia punya jadi dia probabilitasnya adalah beta nah, dengan minnya adalah ini A plus B dibagi 2 ditambah dengan 2M A nya itu adalah optimis B nya pesimis dan M nya yang biasa dibagi dengan 3 nah, ini ditambah dengan juga A plus 4M plus B dibagi dengan 6 ini adalah minnya dan varian varian sini adalah B min A dibagi 6 kuadrat ini varian sini ini menggunakan beta langkah-langkah dari metode output ini yang pertama menentukan A, B, dan M yaitu waktu optimis pesimis dan waktu yang realistik untuk setiap aktivitas setelah itu dihitung min dan variannya dari setiap aktivitas tersebut kemudian kita buat diagram nah, jaringannya atau networknya dengan menggunakan minnya seperti biasa kita akan tentukan ES Lista IF Lfinish LS Litsat LF Lfinish dan kita dapat jalur kritis atau lintasan kritisnya nah, rata-rata waktu dengan proyek adalah jumlah rata-rata dari aktivitas kritisnya aktivitas kritisnya tadi kan kita pakai min makanya ya jumlah dari itu rata waktu proyeknya variannya dihitung dengan menyebelahkan varian dari aktivitas kritis jadi variannya dihitung dengan menyebelahkan varian dari aktivitas aktivitas kritis yang membentuk lintasan kritis tersebut yang keempat misalnya dihitung probabilitas dari waktu penelitian proyek nah, nanti jika mu i adalah waktu pemutaran tercepat untuk kejadian i mu i adalah waktu pemutaran tercepat untuk kejadian i dan sti ini adalah waktu yang dijadakan atau yang kita berikan misalkan jajar bahwa kalau waktu kalau itu kita set selesai dalam 30 hari akhirnya kira-kira berapa berubah terjadinya seperti itu tadi kita tentukan sendiri nah, disini ekspektasi dari mu i ini adalah esi esi adalah listat kalau i-nya adalah titik akhir maka dia adalah selesainya proyek oke dan variancinya adalah jumlah dari variancet dari individu atau yang membentuk dan tadi i-nya adalah titik akhir maka variancet titik akhir disana adalah selesainya proyek variancet dari lintasan kritisnya itu kita ambil yang paling panjang dianggah ada aktivitas di jalur perpanjang yang mengarah pada i kalau misalkan saja bahwa e mu i i-nya itu bukan titik akhir maka dengan titik yang kelima maka kalau titik awalnya ada 0 maka dari 0 ke 5 itu yang paling panjang yang mana lintasannya kita hitung disitu oke kemudian karena dia berdistribusi beta maka kita kesulitan maka paling mudah kita pakai teorema limit central dengan membawa distribusinya yang beta menjadi normal standar oke disini p p adalah mu i mu i-nya titik akhir misalnya berarti selesai proyek kurang dari sama sti sti itu yang tadi kita cek untuk 30 misalkan sti 30 kita ikna berapa probabilitas terjadinya waktu proyek selesai waktu 30 minggu misalkan kemudian dengan sti tadi kita akan kurangkan dengan mu i dan sti kita kurangkan a mu i atau nilai dapatan dari mu i kemudian kita bagi dengan varian dari mu i kemudian kita akal oke setelah itu maka kita akan dapat p z kurang dari sama dengan k i jadi probabilitas dari z kurang dari k i dengan z adalah normal standar k i adalah yang tadi sti min e mu i atau nilai harapan mu i dibagi dengan akad dari varansi mu i z adalah distribusi normal standar dengan min 0 dan varansi adalah 1 k i adalah sti min nilai harapan mu i dibagi dengan akad dari varansi mu i dalam menghitung probabilitas benzer break digunakan asumsi yang pertama waktu aktifitas yang satu dengan aktifitas yang lain itu dibahas secara statistik berarti independent antara akad satu dengan aktifitas yang lainnya kemudian lintasan kritis dalam bentuk waktu dugaan selalu butuh total waktu yang lebih lama dari lintasan yang lain jadi lintasan yang paling panjang kemudian waktu pesan proyek memiliki distribusi normal kita sudah mendekati dengan normal tadi kita tadi kita dengan normal mendapatkan probabilitas nya semuanya seperti ini gambar ini jadi ada beberapa kegiatan kegiatan dummy itu dari node 3 ke node 4 atau dari kejadian 3 ke kejadian 4 adalah dummy oke node awalnya 0 node akhirnya adalah 6 katanya di slide berikutnya ini datanya 0 ke 1 0 ke 2 dan seterusnya kegiatannya itu waktunya adalah ada optimis pesan dan realistik oke jadi kalau yang optimis lebih pendek daripada yang pesimis yang pesimis pasti lebih panjang daripada yang realistis dan kita carai minnya kita dapatkan angka-angka itu di kolom yang ketiga kemudian variancenya di kolom yang keempat oke misalkan kita hitung di jaringan yang ada di depan tadi kita hitung I S dan L F nya maka kita akan dapat lintasan kritis nah sekarang titik akhir adalah titik yang ke 6 atau kejadian yang ke 6 maka kalau kita ingin menghitung kejadian yang ke 6 jalurnya adalah 0,2,3,4,5,6 itu adalah lintasan kritisnya dari 0 ke 6 itu lintasan panjang dan 6 adalah titik akhir dia adalah lintasan kritis dari proyeknya ini kemudian EMUI nilai hadapan ini adalah 19 ini adalah ESI kalau karena itu ES6 maka dia adalah waktu selesai proyek yaitu 19 varansi varansinya bagaimana varansi adalah kalau kita lihat dari lintasannya 3 ke 4 adalah dummy sehingga dia nanti berhitungnya adalah anda lihat varansi yang 4,33 itu dari di tabel di atas di bagian kolom yang ke 4 0,2 itu varansinya dari kaitan 0,2 kemudian 23 varansinya adalah 2,78 kemudian 45 itu adalah 0,11 yang terakhir adalah 56 0,44 jadi bukan 35 tapi 45 sehingga kita punya koordansi 4,33 misalkan saja kita ingin tahu kan tadi selesainnya 19 satuan waktu ini dengan menggunakan nilai rata-rata artinya nilai harapan selesain break adalah 19 tapi itu pakai min sekarang kalau kita lihat berapa selesain break dalam waktu 20 satuan waktu maka seperti rumus yang beranji itu STI min nilai harapan mu I dibagi dengan akar dari varansi mu I yaitu sambilan KI adalah kita dapat 0,48 kemudian berarti kita akan mencari perubahitas Z kurang dari sama dengan 0,48 kalau nanti kita lihat di tabel nilai kita dapat 0,6 84 nah maksudnya adalah bahwa waktu selesai proyek 21 waktu itu peluangnya adalah 0,6 84 4 oke seperti itu kira-kira gambarannya ini adalah port selanjutnya kita ke pengembangan bagian waktu dan penyeimbangan sumber daya hasil air dari perhitungan jaringan adalah pengembangan bagian waktu atau jadwal nah pengembangan bagian waktu dilakukan dengan melihat keterbatasan sumber daya yang tersedia jadi kita lihat sumber dayanya kebutuhan sumber daya di sepanjang durasi proyek dapat diseimbangkan dengan menggeser aktivitas non-kritis jadi aktivitas non-kritis bisa kita geser-geser karena dia punya apa dia punya waktu lunggar atau slack jadi dia punya kelunggaran maka dia bisa di kerja di awal waktu bisa di akhir waktu bisa di tengah-tengahnya asal dia tidak melanggar waktu yang dijenkan dia batas maksimalnya tapi karena memang ini rumit ini belum ada teknik yang dikembangkan untuk menghasilkan solusi optimal untuk ini yaitu meminimalkan seberdaya maksimal yang diperlukan di setiap saat tapi kalau untuk keterbatasan sumber daya itu sudah ada beberapa skripsi yang digunakan untuk menyelesaikan prosok proyek dengan keterbatasan sumber daya jadi bukan menyeimbangan tapi keterbatasan jadi agar proyeknya tetap selesai dengan sumber daya yang ada maka kita bisa selesai dengan lalu ini desain dengan metode juristik ada proskripsi yang kalau Anda tertarik bisa melihat di perusahaan contohnya ini kita ambil dari contoh yang ber tadi grafnya kemudian kita tambah dengan tabel informasi kemudian pekerjanya jadi misalnya ngajak bahwa aktifitas 0-1 tidak butuh pekerja dibanding juga dengan 1-3 ada 5 pekerja ada 7 ada 3 dan seterusnya oke disini gambar ini menyatakan bahwa yang di atas itu 0 2 3 4 5 6 itu adalah keadaan kritisnya yang tadi kita sudah punya keadaan kritisnya tadi itu 0 2 2 3 3 4 4 5 dan 5 6 tapi ingat bahwa 3 4 tidak ada kegiatan dia adalah variable dummy dia variable dummy tidak ada waktunya tidak ada wajah juga tidak ada sedangkan bawahnya adalah kegiatan non-kritis 0 1 berarti dia mulai dari 0 dan selesai di 1 di antara 2 dan 3 kemudian 1 3 berarti dia berakhir 3 dimulai bisa di antara 0 dan 2 2 4 masih mulai dari 2 selesai di 4 4 dan 3 jadi 1 karena memang dia damai dan 3 ke 5 kemudian 3 ke 6 kemudian 4 ke 6 oke nah ini adalah anda lihat disitu ini adalah bagian waktu untuk melihat antara kegiatan kritis dan kegiatan yang non-kritis berikutnya kita lihat ketika semuanya seperti ini gambar ini nah jadi ada beberapa kegiatan kemudian ada kegiatan kami itu dari node 3 ke node 4 atau dari kejadian 3 ke kejadian 4 adalah kami oke node awalnya 0 node akhirnya adalah 6 katanya di slide berikutnya selamat menikmati 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 kalau kita geser-geser agar setimbang maka kita dapat menggeserkan Anda di kamar yang atas itu, hasilnya adalah di bawah ini, Anda lihat di situ maka maksimal 10 pekerjanya, minimal adalah 5, jadi paling tidak kita punya saya punya 10, maka masih ada di waktu atau ini minggu ke 1 sampai ke 3 itu butuh 5, dan juga di sebelah sampai ke 13 butuh 5 juga, dan lain-lainnya di atas itu, paling tidak ini lebih setimbang daripada waktunya sebelumnya, oke, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh